Totokan jari tunggal jilid 21 tamat. Memang belakangan ini sepak terjang si Rase Terbang sangat menggetarkan rimba persilatan. Dia seperti orang kalap dan orang-orang yang menginginkan pedang mustikanya tidak peduli siapa orang itu, maka akan dibunuhnya dengan sadis sekali. Jika dulu, si Rase Terbang bercita-cita ingin menjadi pemimpin rimba persilatan. Maka dari itu, dia telah mengumpulkan jago-jago Kang Ou memberitahukan kepada mereka bahwa dia telah memperoleh pedang mustika itu dan minta agar orang-orang gagah Kang Ou itu tunduk di bawah perintahnya. Tapi, setelah si Rase Terbang melihat bahwa orang-orang Kang Ou itu umumnya malah menghendaki pedang mustikanya, akhirnya dia menempuh Caroline. Yaitu dia ingin memperlihatkan gigi. Dia bertindak keras dan kejam. Tidak segan-segan dibunuhnya orang-orang yang menghendaki pedang mustikanya itu. Dan sepak terjangnya yang terakhir ini telah membuat gempa rimba persilatan. Di samping rangsangan ingin sekali memiliki pedang mustika itu, tapi orang-orang Kang Ou yang berkepandaian tanggung-tanggung, tentu harus berpikir dua kali di mana memang dia harus mengukur dulu, apakah sanggup menghadapi si Rase Terbang, yang memang telah tersiar sangat tangguh dan hebat itu. Karena juga, semakin lama keadaan di dalam rimba persilatan semakin panas. Banyak tokoh-tokoh Kang Ou yang semula telah hidup mengasingkan diri, akhirnya turun gunung pula, karena mereka ingin ikut dalam memperebutkan pedang mustika itu. Tentu saja semua sepak terjang itu telah sampai di telinga Kau Cusah Tokau. Dan ini malah mempermudah dia menyelidiki di mana beradanya si Rase Terbang. Dengan Lem San Giekong dan anak buahnya yang tangguh-tangguh, Kau Cusah Tokau berusaha mengejar si Rase Terbang. Dan Lem San Giekong sudah melihat bahwa Tio Giok Bun, anaknya sudah berhasil melatih hot yang cianya sempurna, padahal baru berlatih setengah bulan belaka. Di saat mana juga tampak bahwa di antara rombongan orang sah tokau tersebut, hanya Tio Giok Bun yang berkepandayan paling tinggi, paling luar biasa. Cui Seng dan Lem San sendiri heran, melihat anak gurunya yang baru berusia mungkin 12 tahun, tapi bisa memiliki kepandayan yang begitu hebat. Terlebih lagi Cui Seng, yang jadi mengiri sekali, karena dia yang telah belajar ilmu belasan tabun, tapi ternyata kepandayannya tidak seujung kuku dari putra gurunya tersebut. Seandainya saja dia memiliki kepandayan sehebat Tio Giok Bun, niscaya sumoainya, Lem San, akan mencintainya, akan menyukainya. Tio Giok Bun sendiri dengan tekun dan sangat rajin telah berlatih diri, karena memang dia tahu, bahwa kelak dia yang akan diandalkan guna menghadapi si Rase Terbang. Latihan-latihan yang dilakukannya, terlebih lagi di bawah bimbingan ayahnya, Giam Min K. dan Kau Jusah Tokau dengan sendirinya dia memperoleh kemajuan yang jauh lebih pesat. Demikianlah, mereka melakukan perjalanan untuk mencari si Rase Terbang, di samping itu, Tio Giok Bun berlatih terus. Akhirnya, rombongan sah Tokau tersebut telah mendengar kabar bahwa si Rase Terbang berada di tiangkan, karena si Rase Terbang membentangkan sayap, dengan membunuh-bunuhi orang-orang yang coba memperebutkan pedang mustika darinya. Bahkan, si Rase Terbang tengah menancapkan kekuasaannya, dia mendatangi pintu-pintu perguruan, memaksa mereka tunduk padanya. Cepat-cepat rombongan sah Tokau tersebut melakukan perjalanan ke tiangkan. Benar saja, sepanjang perjalanan ke tiangkan, banyak yang mereka dengar tentang sepak terjang si Rase Terbang, karena memang banyak sekali jago-jago Kangow yang sempat rubuh di tangan si Rase Terbang. Dan mereka umumnya dibikin bercacat. Saat-saat seperti itu merupakan saat yang mengembirakan bagi Lem San Giye Kong, karena begitu si Rase Terbang berhasil mereka cari jejaknya, maka di waktu itulah dia bisa membalas sakit hatinya. Sebetulnya Lem San Giye Kong bermaksud akan memanggil istrinya, agar turun gunung. Namun akhirnya niat itu dibatalkan, walaupun istrinya pasti akan banyak membantu, karena istrinya pun memiliki kepandayan yang tinggi sekali. Hal itu disebabkan karena selain jarak yang jauh dan akan memakan waktu yang lama juga Lem San Giye Kong sudah melihat bahwa Tio Giok Bun, anaknya, memang memiliki kepandayan yang tinggi dan bisa diandalkannya. Bahkan, diam-diam Lem San Giye Kong merasa malu, sebab anaknya itu sekarang memiliki kepandayan yang lebih tinggi dari kepandayannya. Sedangkan dia telah tertinggal beberapa tingkat. Di samping perasaan malu, Lem San Giye Kong pun merasa bangga, karena melihat kepandayan yang dimiliki anaknya tersebut, jelas di dalam kalangan Kang Ho di zaman ini jarang sekali ada orang yang bisa menandingi putranya tersebut. Malah dia yakin, si rase terbang akan dapat dirubuhkan Tio Giok Bun. Demikianlah, setelah melakukan perjalanan hampir satu bulan, mereka tiba di tiangan. Ternyata si rase terbang sudah berhasil menghimpun kekuatan. Pintu perguruan dan jago-jago yang ditundukannya telah dipaksa untuk menjadi anak buahnya. Malah dia telah menghimpun mereka sebagai sebuah perkumpulan yang sangat sadis. Mereka tidak segan-segan melakukan kejahatan dengan memberi nama perkumpulan rase terbang. Di saat itu tiangan seperti dibakar api neraka, karena penduduk kota itu selalu dalam ketakutan di mana hidup. Mereka tidak aman lagi sejak perkumpulan rase terbang didirikan di tiangan, maka di saat itulah banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan sekali dialami oleh penduduk tiangan. Pihak kerajaan tidak bisa bertindak apa-apa, karena memang kepandaian si rase terbang maupun anak buahnya, semuanya liahai-liahai dan juga mereka pun merupakan orang-orang yang sadis dan telengas tangannya. Rombongan sah tokau menginap di sebuah penginapan, dan kedatangan mereka telah diketahui oleh orang-orang si rase terbang. Malamnya, waktu mereka makan malam, justru orang-orang si rase terbang telah mendatangi mereka. Yang memimpin rombongan orang-orangnya si rase terbang, adalah seorang pendeta dengan membawa gemreng besar. Dengan bengis dia minta agar orang sah tokau tersebut menyerahkan diri untuk diringkus. Tapi setelah terjadi pertempuran orang-orang sah tokau bisa memukul mundur dan rubuh orang-orang rase terbang. Itulah disebabkan Tio Giok Bun telah menghantam orang-orang itu dengan it yang cie, Maka ketika rombongan orang-orang rase terbang melarikan diri, mereka semuanya terluka dalam. Mari kita ikuti mereka mengajak kau justah toh kau. Inilah kesempatan kita agar si rase terbang tidak dapat melarikan diri lebih jauh. Semuanya setuju, maka mereka seketika melakukan pengejaran kepada sisa anak buah rase terbang, dan memang mereka melarikan diri ke markas mereka, sebuah gedung bertingkat yang sangat besar. Gedung itu sebetulnya gedung. Seorang hartawan kaya di tiangan, namun telah diambil dengan paksa oleh si rase terbang. Malah seluruh keluarga hartawan itu dibunuhnya dengan sadis. Waktu tiba di gedung itu, Lemsan Giekong dan yang lainnya mengamuk. Memang ratusan orang anak buah si rase terbang yang berusaha menghadapi mereka, namun apa yang bisa mereka lakukan? Dengan mudah mereka dirubuhkan dan dihinakan. Demikianlah yang Yansyang bersama teman-temannya telah menyerbu ke dalam ruangan untuk mencari rase terbang. Tapi, mereka tidak berhasil menemukan si rase terbang. Dengan gusar Lemsan Giekong mencekuk salah seorang anak buah rase terbang. Di mana bersembunyinya si rase terbang bentaknya bengis. Aku, ah, aku tidak tahu, tai hiap, gemetar orang itu. Bohong. Kau pasti mengetahui. Cepat katakan sambil. Berkata begitu Lemsan Giekong menghajarimu kau orang itu. Membuat orang tersebut menjerit-jerit kesakitan, orang itu tidak tahan lagi, akhirnya dia berteriak. Hentikan. Hentikan, nanti ku beritahukan. Ayo cepat katakan. Tanda petik. Dia berada di rumah pribadinya di mana rumah pribadinya di pintu selatan. Antar kami ke sana. Tanda petik. Orang itu tidak terdaya, karena dia tidak tahan siksaan yang dilakukan Lemsan Giekong. Maka akhirnya dia pun mengajak Lemsan Giekong dan yang lainnya pergi ke rumah si rase terbang. Rombongan sah tokau telah berangkat ke Pinfu kota sebelah selatan dan mereka tiba di depan sebuah gedung yang sangat indah dan besar. Tapi di depan Piniu itu telah berdiri menghadang puluhan orang, dengan senjata tajam yang terhunus siap dipergunakan. Tanpa banyak bicara Lemsan Giekong telah melemparkan tawanannya, dia segera menyerbu kepada orang-orangnya si rase terbang. Demikian juga kau cu sah tokau dan yang lainnya. Dengan mudah orang-orang itu direbuhkan, terutama sekali setelah Tio Giyok Bun ikut menerjang maju, maka orang-orang sudah direbuhkan. Mereka orang-orang sah tokau itu segera menyerbu ke dalam rumah tersebut. Tapi rumah itu kosong. Kembali mereka keceleh. Di saat itulah tampak Tio Giyok Bun tiba melesat ke dekat sebuah lemari kuno, dia menghantam dengan it yang cie ke situ, karena didengarnya suatu suara yang aneh di balik lemari kuno itu. Terdengar suara menggelegar, disusul dengan atar bukanya sebuah pintu. Cepat-cepat Tio Giyok Bun menerjang masuk lewat pintu rahasia tersebut. Yang lainnya juga menerobos masuk. Masih sempat Tio Giyok Bun melihat beberapa sosok tubuh bergerak cepat, berhenti teriak Tio Giyok Bun dengan suara nyaring. Berhenti semua. Orang-orang itu memang berhenti, tapi mereka bukan untuk berdiam diri hanya beramai-ramai menyerang Tio Giyok Bun. Walaupun lihai, tapi dikeroyok oleh orang-orang yang semuanya berkepandaian tinggi, dengan sendirinya Tio Giyok Bun tidak bisa berbuat banyak. Hanya seorang demi seorang musuhnya dapat dibinasakannya di kejauhan tampak olehnya si. Rase terbang yang tetap mengenakan topeng pada mukanya, tengah berlari terus. Ketika itu Lamsan Giyok dan yang lainnya telah tiba, maka Tio Giyok Bun menyerahkan orang-orang itu kepada mereka, sehingga di tempat itu terjadi pertempuran yang ramai. Akhirnya Tio Giyok Bun dengan temannya sudah berhasil membinasakan semua orang itu. Si Rase terbang lari ke sana kemari Tio Giyok Bun memberitahukan dan cepat-cepat melakukan pengejaran lagi. Setelah mengejar beberapa li, dia bersama teman-temannya tiba di mulut pintu rahasia. Tio Giyok Bun menghentikan langkah kakinya. Menyerahlah, kalau memang tidak, hem kau akan mampus dengan care yang mengerikan. Sekarang kau tidak bisa meloloskan diri lagi, kata Tio Giyok Bun. Si Rase terbang tertawa dingin. Bocah cilik, besar mulutmu ejeknya, aku malah akan mencingcang tubuhmu. Waktu itu Lamsan Giyok dan yang lainnya telah tiba. Kami tidak akan mengeroyokmu, kau boleh pilih siapa. Di antara kami yang cocok menjadi lawanmu tanya Lamsan Giyok, karena tadi sambil mengejar ia telah mendengar ejekan si Rase terbang. Hamsan Giyok, rupanya kau masih dilindungi Tian, untuk mampus di tanganku. Kau saja yang maju, karena hanya engkau yang setingkat dan pantas untuk main-main denganku yang lainnya merupakan bocah-bocah cilik yang tidak pantas menjadi lawanku, karena nanti hanya menimbulkan kata-kata bahwa aku menghina yang muda. Lamsan Giyok yang tengah murka setelah melihat si Rase terbang tidak buang-buang waktu lagi, dia segera juga melesat melihat ke depan si Rase terbang, tangan kanannya diulurkan untuk menjambak pundak di tangannya tercekal pedang mustika, menabas pedang itu ke tangan Lamsan Giyok. Tentu saja Lamsan Giyok tidak berani mengadukan tangannya dengan pedang lawan. Maka dia menarik pulang tangannya. Di saat itu si Rase terbang telah bilang cabutlah pedangmu, jangan nanti kau bilang aku merebut kemenangan dengan mengandalkan pedangku. Lamsan Giyok tidak bilang apa-apa, dia mengeluarkan serulingnya. Tapi serulingnya itu dicekal oleh tangan kiri. Si Rase terbang bilang, hem, seruling bututmu masih terpaka juga. Lamsan Giyok tidak memperdulikan ajakan lawannya, karena dia sudah menerjang maju. Tangan kanannya menerjang dengan it yang cie, sedangkan serulingnya mengincar akan menotok beberapa jalan darah di tubuh si Rase terbang. Namun si Rase terbang memang sangat lihai, kepandaiannya juga bukan ilmu sembarangan. Pedang mustika di tangan si Rase terbang sudah berkelebat ke sana kemari dengan lincah, mengancam pada tempat-tempat kematian di tubuh Lamsan Giyokong. Diam-diam Lamsan Giyokong terkejut, hem, dia sudah memperoleh kemajuan yang pesat sekali pikir Lamsan Giyokong di dalam hatinya. Dia berpikir seperti itu karena memang dia memperoleh kenyataan kepandaian si Rase terbang sudah berada di atas kepandaiannya. Jika dulu kepandaian mereka berimbang, tapi sekarang justru kepandaian si Rase terbang malah melebihinya. Tidak urung dia terkejut bercampur kagum. Tapi Lamsan Giyokong tentu tidak mau memperlihatkan kelemahannya. Dia sudah berseru nyaring, serulinya diputar dan terus mendesak si Rase terbang dengan jurus-jurus yang aneh. Dibantu dengan ilmu totokan jari tunggalnya Yit Yang Ciyokong. Diserang begitu, dengan tenang si Rase terbang telah menangkis dan mengelakannya berulang kali dan terdengar suara terang, terang di mana pedangnya telah menyempuk seruling Lamsan Giyokong. Kesudahannya, justru di saat itu seruling Lamsan Giyokong jadi tertabas kuteng sampai dua kali, seruling itu jadi pendek sekali, juga si Rase terbang sudah mencok nyerang semakin gencar. Pedangnya berkelebar tidak hentinya, tubuh Lamsan Giyokong seperti juga terkurung oleh sinar pedangnya. Dalam keadaan demikian, Lamsan Giyokong memang terdesak hebat. Tapi dia tidak mau memperlihatkan kelemahannya, dia berlaku nekat, karena dia malu kalau sampai rubuh di tangan si Rase terbang. Maka dari itu, dengan serulingnya yang semakin pendek itu, dia tidak bermaksud untuk melompat mundur dari lawannya. Melihat kenetan lawannya, si Rase terbang tertawa mengejek. Hem, kau benar-benar mencari mampus ejeknya dengan suara yang nyaring menyusul dengan itu pedang mustikanya telah berkelebat beberapa kali dengan jurus dari ilmu Hoa Sanpei yang bernama Cendrawasih mengembangkan sayap, di mana pedangnya telah menabas melebar, membarangi dengan itu dia pun menikam. Aduh tanda seru tubuh Lamsan Giyokong terhuyung, hampir dia rubuh, karena pundaku ya tertikam dalam sekali. Si Rase terbang tertawa sambil melompat mundur. Sedangkan Tio Giyokun jadi terkejut, dia melompat ke samping ayahnya. Memayang ayahnya. Kau tidak apa-apa ayah tanda seru tanyanya, Lamsan Giyokong menggeleng. Tidak, tidak tanda seru menyahutinya aduh, dia kemudian jatuh pingsan. Tio Giyokun jadi sibuk dan agak panik dia menguruti di bagian luka ayahnya itu, karena diakwatir pedang si Rase terbang mengandung racun. Kau cu sah to kau dan yang lainnya terkejut, tapi cepat sekali Yang Yan Siang melompat maju. Pedangnya berkelebat ke sana kemari. Begitu juga Giam Min K. telah ikut melompat maju. Sekarang dengan dikepung berdua Yang Yan Siang dan Giam Min K., si Rase terbang agak repot, karena baik Yang Yan Siang maupun Giam Min K. bukanlah orang lemah, tapi, satu keuntungan si Rase terbang, bahwa pedang di tangannya adalah pedang mustika dengan demikian tidak mudah lawan-lawannya itu mendesak dia dengan senjata masing-masing. Begitu senjata mereka terbentur, tentu senjata Yang Yan Siang maupun Giam Min K. akan tertabas kutung. Dengan mengeluarkan semua kepandayan masing Yang Yan Siang maupun Giam Min K. telah menyerang lawannya, dan mereka tidak mau memberikan kesempatan kepada si Rase terbang untuk membalas menyerang, Yang Yan Siang malah telah meneriaki anak buahnya, agar ikut turun tangan. Waktu itu pertempuran terjadi seru sekali. Yang luar biasa adalah si Rase terbang, walaupun dia dikeroyok, dia toh tidak menjadi gugup, masih bisa mengadakan perlawanan dengan gigih. Di waktu itu, dia memperlihatkan ketangguhannya. Memang si Rase terbang memiliki kepandayan yang sulit ditundukan. Tio Giok Bun yang sedang menguruti luka ayahnya, Waktu itu jadi khawatir sekali, karena melihat ayahnya masih pingsan. Dia menguruti terus, sampai akhirnya Lemsan Gie Kong merintih dan tersadar dari pingsannya. Giok Bun, pergilah bekuk si Rase terbang dulu, aku tidak apa-apa kata Lemsan Gie Kong. Giok Bun ragu, tapi akhirnya mengiakan. Gesit sekali Giok Bun melompati ke tengah kalangan, Dia berseru, kalian mundurlah, biar aku yang menghadapinya. Semua orang yang mengetahui kelihatan Giok Bun, menuruti saja. Mereka melompat mundur. Yang Y.I.N. Siang berseru, hati-hati terhadap pedangnya, itu pedang mustika. Saat itu si Rase terbang mengawasi Giok Bun dengan muka mengecek dan tidak memandang sebelah mata. Hembocah seperti kau hendak menghadapi aku? O-o-o-o-o dunia nanti tertawa tanda seru tapi baru saja si Rase terbang berkata sampai di situ, Justeru Giok Bun sudah melesat menerjang dengan pukulan jari tunggalnya, Etiang Cie. Si Rase terbang semula tidak memandang sebelah matuk kepada Tio Giok Bun, Tapi begitu diserang, Seketika dia jadi berseru nyaring kaget, Karena dia merasakan terjangan yang sangat kuat sekali, Di mana hawa itu mengandung hawa panas dan dingin. Segera juga pandangannya terhadap Giok Bun berubah, Dia pun sudah mengerahkan kepandayanya, Untuk mengibaskan pedangnya kesana kemari menangkis dan mengelakan serangan Giok Bun. Aneh! Bocah ini paling tidak baru berusia tahun, Tapi mengapa dia demikian tangguh pikirnya di dalam hati? Tapi dia tidak bisa berpikir lebih jauh, Sebab waktu itu Giok Bun sudah mendesaknya bertambah hebat, Sehingga si Rase terbang harus melayaninya dengan sebaik mungkin. Demikianlah, Tubuh si Rase terbang maupun Tio Giok Bun berkelebat kesana kemari. Semakin lama si Rase terbang jadi semakin heran, Sebab Tio Giok Bun benar-benar tangguh. Malah ia lebih tangguh dari Lemsan Giok Bun maupun yang lainnya. Pedang mustika di tangan si Rase terbang berkelebat kesana kemari, Gulungan sinar pedang itu seperti menyelubungi tubuhnya. Untuk sementara waktu Tio Giok Bun tidak bisa menerjang lebih dekat padanya. Sambil bertempur Giok Bun berpikir keras sampai akhirnya dia telah mengambil keputusan Walaupun bagaimana si Rase terbang harus dapat dirubuhkannya, Walaupun dengan mempertaruhkan jiwanya. Karena itu, dia juga mengincar pedang si Rase terbang, Karena Giok Bun tahu, Kalau dia bisa merampas pedang itu maka untuk selanjutnya Dia akan lebih mudah menghadapi si Rase terbang. Waktu itu si Rase terbang pun memperhatikan, Betapa ilmu dan kera bersilat Giok Bun berubah. Walaupun bagaimana si Rase terbang seorang yang berpengalaman, Dia tahu bahwa Giok Bun sekarang tidak merangsak terus padanya, Melainkan sedang mencari kesempatan untuk merampas pedang mustikanya. Hem, biarku pancing pikirnya di dalam hati. Segera juga pedangnya dilambatkan dalam berputar melindung tubuhnya. Malah suatu waktu dia telah memperlambat pedang itu yang dilonjorkan ke depan. Waktu itulah mendadak sekali Giok Bun melompas sambil mengulur kesetangan kanannya maksudnya hendak merampas pedang itu. Si Rase terbang membarengi dengan menabaskan pedangnya, Ingin menebas kutung tangan Giok Bun. Giok Bun tidak terkejut. Bocah ini memang cerdik, Dia tahu dirinya tengah dipancing. Justeru sengaja dia seakan-akan masuk dalam pancing lawan, Dia telah mengulurkan tangan kanannya. Waktu pedang mustika lawannya itu menyambar tangan kanannya, Dia bersikap seakan juga tidak tahu. Si Rase terbang jadi girang, Semua orang yang menyaksikan hal itu terkejut bukan main dan berseru agar Tio Giok Bun berhati-hati. Tapi selanjutnya terjadi hal yang diluar dugaan, Karena renan dada sekali Giok Bun menurunkan tangan kanannya itu, Lalu tangan kirinya menghantam dengan lewekang imdan yang mengenai telak sekali. Dada si Rase terbang sampai lawan itu terhuyung mundur beberapa langkah. Muka si Rase terbang pucat, Tapi belum sempat dia memaki di waktu itulah. Tangan kanan Giok Bun yaak diturunkan telah menyambar lurus ke depan, Dengan jari telunjuknya telah menuding. Itulah It yang Cie. Dan ujung jari telunjuk Giok Bun mengenai tepat pada jalan darah payahiat di dada lawannya. Tidak ampun lagi si Rase terbang terjengkang rubuh, Dan diam cemuntahkan darah segar. Giok Bun berhenti menyerang, Berdiri dengan sikap sinis mengawasi si Rase terbang. Hem, kau menyerah secara baik-baik kata Giok Bun. Tentu kau tidak akan menderita lebih jauh. Si Rase terbang kesakitan, Karena dia telah terluka di dalam yang cukup parah. Di saat itu dengan dekat dan kalap, Diiringi bentakan yang nyaring, Mendadak si Rase terbang sudah melesat ke tengah udara. Waktu tubuhnya tengah melayang di tengah udara, Tau-tau pedang di tangannya telah ditimpukan secepat kilat kepada Giok Bun. Apa yang dilakukan si Rase terbang memang merupakan tindakan dekat. Ini tidak urung membuat Giok Bun terkejut. Tapi ia tidak jadi gugup, Segera dia membuang diri ke samping kanan menghindar dari sambaran pedang. Dan dia masih bisa meloloskan diri, Padahal si Rase terbang menimpukan pedangnya dalam jarak yang sangat dekat. Juga memang si Rase terbang pun merupakan jago yang liahai sekali, Walaupun dia tengah terluka. Baru saja Giok Bun menghindari pedang itu. Juga serusi Rase terbang menyambar datang telapak tangan kanannya, Dengan disertai seluruh kekuatan lewekangnya, Telah menghantam. Kuat sekali. Tidak ada jalan lain buat Giok Bun, Karena dia harus menangkisnya dengan segera. Dia menuding jari telunjuknya, Mempergunakan It Yang Cie, Sambil mengempos seluruh kekuatan dan tenaga dalamnya. DWKZ Si Rase terbang yang mengetahui bahwa anak lekoki kecil ini ternyata sangat tangguh sekali, Sekarang tidak berani memandang remeh. Dia menyerang sambil bersiap sedia, Karena dari itu, Disebabkan dah melihat serangan pedangnya gagal, Dia sudah membarungi dengan serangan telapak tangan kanannya. Dia tahu waktu melihat Giok Bun mengeluarkan jari telunjuknya, Bahwa bocah ini ingin mempergunakan It Yang Cie. Hatinya tercekat. Dia menyadari bahaya yang mengancam dirinya. Karena itu juga dia sudah melompat untuk menghindar sambil menarik pulang tenaga dalamnya. Sebagai seorang ahli pedang, Walaupun dia menarik pulang tenaga dalamnya, Pedangnya sudah menyambar lagi, Sekarang pedang itu digetarkan sehingga tampaknya menjadi beberapa batang. Dalam keadaan seperti ini, Justru pedang itu menyambar Giok Bun. Sebetulnya Giok Bun bisa menghindarkan diri dari sambaran pedang seperti itu, Hanya saja justru dia lengah tidak bersiap sedia, Dan juga dia tengah mencurahkan seluruh perhatian kepada serangan jari telunjuknya. Tidak mengherankan kalau di waktu itu seketika pundaknya terkena goresan pedang lawan mengeluarkan darah. Dengan terluka begitu, Giok Bun gusar bukan main, Dia batal dengan serangan It Yang Cie-nya. Dilihatnya si Rase Terbang mencelat akan melarikan diri, Karena memang si Rase Terbang tahu bahwa dia tidak mungkin bisa menghadapi Giok Bun, Walaupun masih berusia belasan tahun, Tapi kepandainya sudah demikian tangguh. Mau pergi kemana kau berseru Giok Bun, Tubuhnya melesat cepat sekali, Dia sudah menghantam lagi dengan jari telunjuknya, Di mana tubuhnya juga sudah melesat cepat sekali mengejar si Rase Terbang. Si Rase Terbang merasakan sambaran angin pukulan yang sangat dasyat di arah belakangnya, Dia terpaksa membatalkan maksudnya untuk melarikan diri, Memutar tubuhnya mengibaskan pedangnya dan menangkis dengan telapak tangannya. Terdengar suara menggelegar yang luar biasa, Memarangi dengan mana segera juga terlihat peristiwa yang mengerikan. Tubuh Tio Giok Bun berdiri tegak di tanah dengan muka yang tegang kaku, Matanya bersinar tajam sekali. Sedangkan si Rase Terbang terpental, Lalu terbanting di tanah. Serangan it yang cie jari telunjuknya Giok Bun mengenai tepat sekali pada dada si Rase Terbang, Sehingga dia terpental begitu hebat. Seketika juga hawa murninya jadi pecah berantakan, Di mana membuat dia jadi terluka di dalam yang tidak ringan. Di samping itu juga memang dia telah terluka, Ditambah sekarang dengan luka yang baru diperolehnya maka membuat dia jadi tidak berdaya, Daya pertahanannya jadi habis, Runtuhlah semua penjagaan dirinya, Dia sudah terluka terlalu parah. Waktu itu tampak Giok Bun sudah bisa mengempos semangatnya. Tadi dia pun tidak lolos dari pukulan telapak tangan si Rase Terbang. Namun ia cepat sekali bisa memulihkan tubuhnya dan dia tidak sampai terluka dalam, Dengan langkah perlahan-lahan dia menghampiri si Rase Terbang. Si Rase Terbang membuka matanya lebar. Hem, sudah ketakutan, Betapapun juga lebih baik kasih serahkan pedang mustika itu kepada kami, Dan kemudian ikut dengan kami, Untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosamu, Kata Giok Bun dengan suara yang dingin. Kau Cusah Tokau, Giam Min Ke dan yang lainnya bersorak girang, Karena melihat Giok Bun memperoleh. Kemenangan seperti itu, Suatu bukti, Betapapun juga Giok Bun seorang sintong, Bocah sakti, Yang memiliki kepandayan demikian tangguh, Walaupun usianya masih muda dua belasan tahun, Metusi Rase Terbang bersinar penuh kemurkaan dan putus asa, Wajahnya menyeramkan. Hem, kalian tidak akan bisa menghinaku sekali. Saja aku lolos dari tanganmu, Seumur hidupmu tidak akan lolos dari kematian di tanganku katanya dingin. Giok Bun tidak memperdulikan perkataan si Rase Terbang. Serahkan pedang itu katanya sambil menghampiri akan. Mengambil pedang mustika dari tangan si Rase Terbang. Si Rase Terbang benar-benar putus asa, Dia pun penasaran sekali. Sekarang dia dalam keadaan tidak berdaya, Kalau memang dia jatuh ke dalam tangan Giok Bun, Niscaya akan disiksa oleh orang-orang sah tokau tersebut. Baiklah. Kalian bisa mengeroyoku, Tapi jangan harap kalian bisa menghinaku, Si Rase Terbang, Sambil berkata begitu tangan kanannya bergerak, Pedangnya berkelebat. Giok Bun kaget. Dia melihat pedang itu akan menggorok leher si Rase Terbang sendiri. Tampaknya bermaksud untuk bunuh diri. Maka dia ingin lompat untuk menolongi, Akan tetap terlambat, Karena pedang itu telah menebas batang leher si Rase Terbang, Tubuhnya seketika terjungkal rubuh, Dari lehernya mengalir darah sangat deras sekali memerahi. Tempat itu. Giok Bun berdiri mematung. Rase Terbang kini telah tiada. Telah musnah. Ini jelas keadaan di dalam kalangan Kang Owa akan menjadi tenang. Lamsan Gie Kong dan yang lainnya segera menburu dan melihat si Rase Terbang telah putus napas. Gia Min Ki. Mengambil pedang mustika dari cekalan mayat si Rase Terbang. Diserahkan kepada Kau Cusah Tokau. Kau Cusah Tokau mengamat-amati pedang itu, Akhirnya dia mendatangi Giok Bun. Pedang ini merupakan pedang mustika yang jarang sekali terdapat dalam rimba persilatan, Karena juga, kami tidak bisa menghadiahkan sesuatu apapun kepada Kau, Terimalah pedang mustika ini untukmu. Giok Bun menggeleng. Mana boleh begitu, Kau Cusah Dia menolaknya. Jangan menolak, justru pedang mustika ini hanya cocok di tangan seperti Kau, Selain memiliki kepandayan tinggi, Kau juga masih muda sekali, Memiliki kesempatan yang luas di masa mendatang. Giok Bun ragu-ragu, Tapi setelah melihat Giam Min Ki dan yang lainnya mengawasinya, Seakan juga mereka menganjurkan agar Giok Bun menerima hadiah dari Kau Cusah Tokau tersebut, Maka akhirnya Giok Bun menyambuti juga pedang mustika itu. Terima kasih Kau Cuk kata Giok Bun dengan perasaan terharu. Simpanlah pedang itu baik-baik, Mungkin kelak menjadi teman baikmu kata Kau Cusah Tokau tersebut. Lamsan Giekong tampak puas dan gembira karena penasarannya telah terbayar habis dengan kematian si Rase terbang. Juga yang mengembirakan hatinya, Di waktu itu dia sudah berhasil bertemu kembali dengan anaknya, Yang lenyap di saat masih bayi. Lamsan Giekong menghampiri Giok Bun-Giok Bun, Sekarang Tia akan kembali ke Tian San, Untuk memberitahukan ibumu, Betapa sekarang Kau sudah besar dan malah memiliki kepandayan yang tinggi. Juga Kau sudah berhasil membinasakan musuh besar kedua orang tuamu, Ini pasti merupakan berita yang sangat mengembirakan sekali. Tia, biarlah aku ikut dengan kau ke Tian San kata. Giok Bun, Aku ingin sekali ikut dengan ibu. Gembira Lamsan Giekong, Ditepuk-tepuknya punda anaknya dengan perasaan terharu. Itu memang yang terbaik karena kalian anak dan ibu bisa saling bertemu setelah berkata begitu, Lamsan Giekong. Melirik kepada Cui Seng dan Lamsan Cui Seng dan Lamsan, Kalau memang kalian bermaksud meneruskan perjalanan kalian, Aku tidak akan menahan kepergian kalian, Karena kalian ingin bertemu dengan orang tua kalian, Tapi, alangkah baiknya, Kalau kalian ikut kembali ke Tian San, Untuk mempelajari ilmu kalian lebih baik lagi. Selama kalian berkelana dalam rimba persilatan kalian selalu kulindungi dan kulihat kepandaian kalian belumlah sempurna. Tapi, ini juga terserah kalian. Cui Seng cepat-cepat maju berlutut memberi hormat kepada gurunya. Kami ikut dengan suhu kembali ke Tian San, Untuk menerima petunjuk berharga dari suhu dan subo, Karena memang kami menyadari, Betapapun juga kepandaian kami belumlah berarti apa-apa. Girang Lamsan Giekong, Segera juga dia menyampaikan maksudnya kepada kau Cusah Tokau untuk berpisah. Dengan perasaan berat mereka berpisah. Tio Giyok Bun ikut ayahnya ke Tian San, Sekarang hatinya sudah tenang, Karena dia sudah mengetahui siapa orang tuanya dan asal-usulnya, Kenyataan seperti ini memang sangat mengembirakan hatinya. At Dewik Za'alat. Pertemuan antara Tio Giyok Bun dengan ibunya merupakan pertemuan yang mengharukan. Giyok Bun berdiam sebulan lebih di Tian San, Beri kumpul dan regan kedua orang tuanya. Akhirnya dia pun meminta diri untuk turun gunung, Karena ia ingin mencari Liput Hwasyo, gurunya. Kedua orang tuanya walaupun belum lagi bisa mengelampiaskan perasaan rindunya pada anak mereka yang telah berpisah sejak anaknya masih bayi ini, Tapi mereka pun tidak berdaya untuk menahannya. Akhirnya di pagi yang nyaman dan sejuk Giyok Bun sudah pamitan dari ayah, ibu dan Suheng Chiai-nya. Walaupun masih berusia 12 tahun, tapi sekarang Giyok Bun sudah memiliki kepandayan yang tinggi sekali, Karena dari itu dia tidak gentar dan tidak takut suatu apapun juga. Malah, dalam berkelana itu, banyak turun tangan menolong orang-orang yang tengah dalam kesulitan. Munculnya Giyok Bun, bocah masih kecil tapi dengan kepandayan yang sangat tinggi itu, Sempat menggemparkan kalangan Kango. Banyak orang yang takjub dan sulit mempercayai, Betapapun juga dalam usia 12 tahun seperti itu, Toh memang Giyok Bun memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, Dan tidak ada seorang pun dalam kalangan Kango yang sanggup menghadapi ilmu dan kepandayannya. Karena ilmu andalannya yang paling istimewa adalah Hit Yang Chiei, Maka Giyok Bun pun diberi gelaran sebagai pendekar cilik berjari sakti. Atau juga ada yang menggelarinya dengan si totokan jari tunggal, Tapi Giyok Bun tidak peduli orang mau memberikan gelaran apapun padanya, Karena yang terpenting baginya adalah mencari Liput Hoshio. Akhirnya usaha Giyok Bun berhasil, Karena dia bertemu dengan Liput Hoshio yang waktu itu tengan dilibat terus oleh Fang San Kong Chu, Orang yang memiliki ular peliharaan. Waktu itu rupanya Fang San Kong Chu sudah berhasil mencari jejak Liput Hoshio Dan memaksa untuk merampas mustika kuda yang terbuat dari batu Giyok, Tapi Liput Hoshio, waktu itu sudah sembuh dari lukanya, Mati-matian mengadakan perlawanan. Tidak ayah lagi, segera juga Giyok Bun turun tangan menolong Liput Hoshio. Dia berhasil melukai Fang San Kong Chu malah kemudian memusnahkan seluruh kepandaya ilmu silat Fang San Kong Chu, Agar pemuda itu tidak bisa melakukan kejahatan-kejahatan lagi. Dengan terluka parah seperti itu Fang San Kong Chu melarikan diri dengan mengajak ular-ularnya. Liput Hoshio gerang bercampur terharu karena bertemu kembali dengan si Mesum. Malah yang membuatnya heran bercampur girang, adalah kepandayan si Mesum, Yang sekarang bernama Tio Giyok Bun, demikian lihai, Giyok Bun segera menceritakan apa yang telah dialaminya. Bahkan pertemuan dengan Lemsan Giyekong, ayahnya. Juga dengan ibunya dan kedua Suheng maupun Suci-nya. Tentu saja Liput Hoshio jadi bangga dan gembira sekali untuk Giyok B.C.C., Yang dalam usia demikian muda sudah memiliki kepandayan demikian tinggi. Kau sudah berhasil membinasakan si Rase Terbang dan memperoleh pedang mustika, Maka mustika kuda Giyok ini pun menjadi milikmu. Di dalam mustika ini terdapat kita pelajaran ilmu pedang yang hebat sekali. Kau boleh mempelajarinya. Orang yang memegang pedang mustika itu sebetulnya berjodoh sekali dengan kitab mustika ini. Karenanya kau boleh melatih dan mempelajari sebaik mungkin. Aku yakin kelah kau akan menjadi seorang jago tanpa tanding. Jago pedang yang terhebat. Semua ini penting sekali, Sebab Paman Fang San Kong Cu yang katanya memiliki kepandayan sangat hebat, Suatu saat akan mencarimu, untuk membalas sakit hati keponakannya itu. Sebetulnya Giyok B.C. hendak menolak pemberian mustika dari Liput Hwasio, Namun akhirnya dia menerima juga. Demikianlah, dengan mudah selama dua bulan Giyok B.C. sudah mempelajari isi kitab mustika itu. Dan sekarang kepandayannya semakin hebat, Karena dia benar-benar merupakan pendekar aneh, Yang usianya sangat muda, tapi sudah memiliki kepandayan begitu tinggi. Mungkin dalam rimba persilatan di saat itu hanya Giyok B.C. seorang yang terhebat kepandayannya sulit mencari duanya. Dan Giyok B.C. mempergunakan kepandayannya, untuk membela yang lemah dari si jahat. Dia disebut sebagai pendekar aneh, karena usianya yang masih begitu muda. Tamat.